Eh, kok kau pula yang pertama? Emang ada pokoknya panggil? Makasih, Bos. Apa sih kau? Kau sedang diri. Kau siapa, kami siapa. Makasih, Bos. Makasih ya, Bos. Walau, kali ini kita kayak cuman. Beli apa ya, kira-kira? Wah. Eh, tunggu, 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 tunggu. Kenapa? Ini gaji kita. Gaji kita? Kenapa? Gaji kita dilebihin, Bos. 1 juta. Wah. Iya, aku juga dilebihin sama Bos 1 juta. Pasti, Bos. Kau salang hitung dikasih kita. Jangan tahu siapa-siapa. Kan lumayan nih, 1 juta. Dasar, Bos mau. Jangan mana kalau kita senang-senang aja? Yuk. Alhamdulillah, akhirnya bisa kirim uang buat orang tua di kampung. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kok uangnya lebih 1 juta ya? Pasti, Bos salang hitung nih. Balikin lah. Hei, ada baru. Pasti, gaji kau lebih 1 juta kan? Kok, kakak tahu? Iya, iyalah. Bos udah bilang sama kita, kalau gaji kita yang kurang 500-500. Jadinya gaji kau yang lebih? Oh, gitu ya, kak. Mampin saya, kak. Soalnya saya nggak tahu, kak. Ya udah, sini. Balik ke sisanya. Iya, kak. Masih ada yang manusia seperti orang itu. Anggi, kok kamu sendirian kerjanya senior kamu mana? Hmm, mereka lagi break, Pak. Break? Ini udah suarir lho. Break apa sampai 3 jam? Yaudah, Pak. Gak apa-apa, kok, Pak. Lagian semua pekerjaan udah selesai. Saya kerjakan, kok, Pak. Oke. Hahaha. Lumayan kan, beri kita bertambah 1 juta. Iya, Pak. Aku mau membeli makeup lah. Biar pacaran aku makin wujib. Kalau aku jelas dugem lah. Apalagi. Masih banyak ya, pariahwan yang seenak di jam kerja. Sekarang saya mau angkat salah satu dari kalian untuk menjadi manajer di outlet saya ini. Tapi ada syaratnya. Apa sih, Pak? Syaratnya, Pak? Kalian harus meyakinkan saya bagaimana cara kalian buat saya mau makan makanan ini. Sampai saya mau memakannya. Ya ampun, Pak. Ya pasti saya lah. Di outlet ini kan saya yang paling banyak penjualannya. Udah pasti saya lah, Pak. Saya di sini, Pak. Udah 5 tahun. Udah pasti saya lebih paham, Pak. Gimana cara menjualnya. Saya coba ya, Pak. Enak baru mau nyoba. Gak salah. Ya apalah si Bego ini. Oke. Sekarang, tawarkan ke saya. Oke, Pak. Nah, di sini ada berbagai roti, Pak. Nah, di sini ada berbagai roti nih. Dan indah sih. Tapi entah kenapa saya tertarik untuk membelinya. Ketiganya punya daya tarik masing-masing. Tapi aku harus memilih yang mana nih ya? Menurut kalian, aku harus memilih Robi, Indah, atau Anggi. Komen ya alasannya. Oke, berarti nanti malam saya akan chat salah satu di antara kalian. Yang tidak saya chat berarti tidak terpilih ya. Silahkan. Baik, Pak. Nah, kau ada gak deket sama Pak Adian? Gak ada sih. Kau? Aku juga belum sini. Atau jangan... Bisa lebih cepat lagi gak sih kerjanya? Jangan nanti ngobrol aja. Maksud kau apa? Setelah gak pake jas lagi kau, kau gak ada patas-pantasnya pake jas. Ada yang salah sama saya? Salah kalilah kau. Siapa yang nyuruh kau pake jas? Kau tuh jauh di bawah kita. Gak ada patas-pantasnya. Nah, ketahuan Pak Adian kau pake jas. Mulai dari sekarang, panggil dia Pak Anggi. Pak, apa-apaan ini? Dia tuh anak baru, Pak. Apa pantas? Pak, kita udah gak lebih lama ya Pak Asa Bapak. Kenapa anak baru bisa Bapak angkat? Kita kurang apa coba, Pak? Omset selalu naik. Makanan selalu enak. Kurang apa coba kita? Udah, kalian ceramanya. Kalian emang pintar. Tapi kalian banyak kali kekurangannya. Kurang kami apa sih, Pak? Ini salah satunya. Alhamdulillah. Akhirnya gaji pertama ku bisa dikirim untuk mamak di kampung. Pasti mamaku senang. Enak kali ya, gaji pertama dia full. Iya kan, itu kebanyakan sama dia. Gimana kalau kita ambil senangnya? Pasti di bagus tuh. Pintar aja, gak cukup di suatu perusahaan. Tapi ahlak nomor satu. Dan saya sengaja lebihkan 1 juta per orang. Tapi ketika Anggi mau ngembalikan ke saya, kalian ambilkan uangnya. Cuma Anggi yang berniat ngembalikan itu ke saya. Kalian tidak. Saya tercewa sama kalian. Bos, kita minta maaf. Itu juga kan yang buat Anggi gak bisa ngirip uang ke kampung karena ulah kalian. Oh, Yanggi. Ini ada uang. Tiga kali lipat dari gajimu. Ya, anggap aja lah ini bonus dari kesabaran. Bos, tapi saya... Saya tahu kamu butuh. Lagian, orang kayak kamu di dunia ini gak banyak. Bos yakin? Jadi kan anak-anak ini menijib, Bos. Saya berada di titik sampai saat ini, itu karena saya punya prinsip dan tanggung jawab. Bos, makasih ya, Bos. Oh iya, saya di sini bukan hanya sekedar mencari yang pintar dan rajin. Tapi yang punya prinsip dan tanggung jawab. Yunggi. Oh iya, satu lagi. Siapin teh ya. Karena sebentar lagi, direktur sama manajer mau meeting.